Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana selasa pagi membuka pelatihan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil Kota Jambi bidang tukang plaster Angkatan 10 di Aula Dinas PUPR Kota Jambi. Selasa 2 Agustus 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka pelatihan pembekalan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi tingkat terampil Kota Jambi bidang tukang plaster Angkatan 10 yang bertempat di Aula Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana menyampaikan bahwa Kota Jambi merupakan ibu kota provinsi dengan investasi yang terus tumbuh dan potensi pembangunan yang terus berkembang. Sehingga dirinya berharap agar ini menjadi kesempatan dalam membuka lapangan pekerjaan untuk para tenaga kerja konstruksi. Melalui pelatihan ini, Maulana juga menuturkan agar tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikasi guna memastikan keahlian daripada tenaga kerja konstruksi tersebut. Ada 50 tenaga kerja plaster yang kita ikutkan dalam pelatihan ini karena sesuai dengan undang-undang bahwa semua profesi terutama di bidang konstruksi harus tersertifikasi. Dan ini menjadi salah satu persyaratan ketika pembangunan konstruksi dilaksanakan, terutama proyek-proyek pemerintah maupun proyek-proyek yang besar lainnya. Oleh karena itu, Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi dengan investasi yang terus tumbuh dan berkembang, potensi pembangunan terus berkembang, pemerintah juga melakukan pembangunan terus. Maka kita berharap ini membuka lapangan pekerjaan yang sebuah seluasnya untuk masyarakat Jambi yang memiliki keterampilan. Tetapi karena persyaratannya harus sertifikasi, kita lakukan ini secara bertahap nanti akan disertifikasi. Kalau yang lewat proses pemerintah ini semua gratis, bahkan diberikan baju dan lain-lain, alat keselamatan pekerjaan. Nah ini adalah kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulus bahwa kita semua dalam proses pembangunan ini potensinya besar, jangan sampai diisi oleh orang-orang dari luar Jambi. Maulana berharap agar tenaga kerja konstruksi bisa memiliki sertifikasi sehingga bisa diandalkan dalam pembangunan Jambi agar ketika proses pembangunan tidak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah Jambi. Sandi di Badeswita Cek TV melaporkan.